Halo semuanya, balik lagi ke channel Mochan dan hari ini aku pengen bikin konten buat bikin PC aku yang baru Tapi sebelum aku bikin rakitan PC yang baru, aku mau ngecapin terimakasih dulu tentunya buat DTG yang udah mensponsori semua komponen PC baru aku Seperti yang temen-temen liat, disini aku udah siapin komponennya, aku bakal pake VGA dari AMD Radeon disini yang RX 6800 Terus ada pembo nya dari ASU ROG juga dan dari DTG itu sebenernya cukup banyak sih, dia masih komponen kaku Mereka provide dari, ini dari fan nya itu dari Skype, ya ini dari productive fan, katanya bagus banget Dan yang masih kita juga ada SSD dari WD, terus ada RAM juga dari Corsair, ini yang 2x8GB, jadi ada 16GB Terus dari itu ada prosesornya AMD Ryzen 7, dan yang kaki dari DTG juga ada kasih VSU yang 750W Dan ada juga, ini dari DTG juga dia kasih fan yang mungkin 5, sama juga ini dari Skype juga So, kita langsung aja bikin untuk rakit PC aku yang baru Jadi buat temen-temen yang penasaran, kita langsung aja proses rakit ini sekarang Yang pertama, power supply aku dari Aerocool KCIS Plus Gold 750W yang ada dual CPU power connector Jadi cocok sama AMD Ryzen 7 5800X Dengan standarisasi 80 plus gold certified up to 92% plus efisiensi Kapasitor value-nya selalu kecil, jadi dia gak akan gampang overheat Karena udah diproduksi dengan sedemikian rupa Dengan kapasitor bawaan 105 derajat Celcius buatan Jepang Udah pasti kinerja dan daya tahannya gak perlu diraguin lagi deh guys Kipasnya juga gak berisik kok, kipas bertekanan tinggi 12 cm Dengan pemakaian dan kecepatan kipasnya maksimal, suara kipasnya itu maksimum di 25 dBA Jadi hampir gak kedengeran deh suara kipasnya Untuk coolernya, aku pakai Mugen 5 Fan Side ARGB Plus Produk dari Jepang berbahan tembaga berlapis nikel Yang merupakan bahan material paling tinggi di dunia untuk menghantarkan panas Kalau kalian suka sama RGB, Mugen 5 Fan Side ARGB Plus ini Emang udah paling cocok buat kalian Karena top covernya juga ada RGB-nya guys Untuk ukuran coolernya sendiri memiliki dimensi 136 mm x 134 mm Untuk beratnya 1060 gram Memiliki karet di sisi fan-nya untuk meradam suara kipas Bentuk heat pipes-nya unik banget sih menurut aku Karena ada 6 pipa yang ditekan masuk ke dalam Dan tidak terletak tepat di atas plat bawahnya Karena ada 1 palang lagi yang bakal ngebantu untuk menghantarkan panas lebih lama Nah untuk SSD-nya udah pasti aku pakai WD Black SN850 NVMe SSD 1TB Dengan kecepatan baca hingga 7000 MBps Dan kecepatan tulis 5300 MBps Jadi loading game aku bakal lebih cepat Serta dengan 1 juta IOPS Nge-game aku juga bakalan lebih lancar, responsif dan juga dahsyat Nah SN850 ini pun tersedia dengan model heatsink dan juga non heatsink Dengan model heatsink kamu gak perlu takut PC kamu overheat Karena performa PC kamu akan stabil terus Bahkan pada saat kamu lagi seru nge-game loh guys Dengan pilihan kapasitas 500 GB, 1TB dan juga 2TB WD Black SN850 NVMe SSD ini Bakal kasih kamu ruang yang banyak banget buat kamu nyimpen game favorit kamu Dan bahkan game terbaru kamu loh guys DTG juga ada kasih aku Techwear Flex Sleeves Extension Cable warna putih hitam Biar kabel manajemen aku lebih rapi Bahannya ini kuat banget karena berbahan PET premium lembut dengan kepadatan yang tinggi Dilengkapi dengan 16 kabel tembaga AWG dan kuningan untuk kontak arus yang tinggi Flex juga kompatibel dengan 1600W plus power supply Untuk RAM sendiri aku pakai Corsair Memory PC 2x8GB DDR4 Vengeance RGB Pro up to 3200MHz Untuk casingnya aku pakai Aero Cool Thunder X3 Chronos ARGB Mid Tower Case warna hitam yang keren banget Kelihatan kokoh dan keren banget plus ada RGB di bagian depannya Untuk dimensi casing keseluruhan 230 x 502 x 468mm Untuk material bodinya dia berbahan SPCC Di bagian panel depannya berbahan ABS dan untuk ketebalannya 0,7mm Ada expansion slot 7 plus 3 dan untuk GPU nya didukung up to 387mm tanpa radiator depan Untuk CPU cooler didukung up to 180mm Selain itu ada juga air cooling di bagian depan, atas dan juga belakang Nah gak cuma casingnya aja, tapi juga ada gaming chair warna putih dari Thunder X3 yang nyaman banget buat streaming seharian Kursi gaming yang raping ini berbahan kulit imitasi premium dan juga ada desain pola karbonnya Ada juga teknologi air tech yang meningkatkan sirkulasi udara dan membuat aku tetep nyaman dan sejuk bahkan setelah nge-game berjam-jam Dilengkapi dengan bantalan kepala dan punggung yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan aku Untuk sandaran tangan juga bisa kamu atur loh untuk tinggi dan arahnya Jadi fleksibel banget kan Thank you banget buat DTG karena udah kasih support dari AeroCool, Scythe, Thunder X3, Techwear Dan thank you juga buat Western Digital atas supportnya yang luar biasa Jadi aku bisa upgrade dari PC lama aku jadi PC yang super duper canggih sekarang Nah buat temen-temen kalian juga bisa cek link yang ada di deskripsi untuk semua detail komponennya Dan thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk di like, share dan juga di subscribe ya And I'll see you guys in the next video, bye 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 Terima kasih telah menonton!